Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada masa Residen Banyumas yang ke-26 Yaitu E.W.H. Dov Jadi E.W.H. Dov ini menjadi Residen pada tahun 1913 Sampai 1916 Nah pada masa Atau periode Dov menjadi Residen Banyumas Kanjeng Pangeran Arya Mertadirja III Telah mengajukan pensiun Ya karena sudah merasa sudah tua Jadi pada zaman dulu Bupati bisa menjadi bupati seumur hidup Jadi kecuali kalau sudah mengajukan pensiun Nah sehingga pada tanggal 6 November 1913 Besrit nomor 2 Menyatakan bahwa Pangeran Arya Mertadirja III Di pensiun secara hormat Dan dari kedudukan Bupati Banyumas Dan digantikan oleh putranya Yaitu Danda Subrata Yang pada waktu itu menjabat sebagai Patih Banyumas Nah jadi kita lihat lagi Bahwa Kanjeng Pangeran Bahwa Tanjeng Pangeran Arya Mertadirja Vika ini Bupati yang dengan kesadaran sendiri Beliau karena sudah berumur tua Sudah sangat tua Maka beliau itu mengajukan pensiun Jadi sebenarnya kalau beliau tidak Mengajukan pensiun Mungkin masih bisa bertahan Beberapa tahun lagi Nah ternyata bahwa beliau pensiun Pada 6 November itu 1913 Dan beliau kemudian Sebelum pensiun Beliau membangun rumah pribadi Untuk masa pensiunnya itu Jadi beliau membangun rumah Yang kemudian terkenal dengan Kepangeranan Sebelum beliau pensiun Jadi ketika pensiun Pangeran Kanjeng Pangeran Arya Mertadirja Vika ini Kemudian mendiami rumah Yang beliau bangun Di sebelah timur Pendopo Kabupaten Si Panji itu Nah sehingga Beliau tinggal disitu Maka Tempat tinggalnya disebut Kepangeranan Dan di kemudian hari Akan diwarisi oleh putranya Yang juga nanti mendapatkan Gelar Pangeran Arya Jadi Dalam sejarah Banyumas Ada dua orang Bupati Banyumas Yang menggunakan Atau mempunyai gelar Kanjeng Pangeran Arya Jadi Pangeran Arya Mertadirja Vika Dikatikan oleh putranya Ganda Sugata Yang juga nanti mendapatkan gelar Kanjeng Pangeran Arya Nah makanya Rumah itu disebut Kepangeranan Banyumas Nah jadi Bupati Banyumas Dua orang ini Anak beranak Adalah dua Bupati yang Dua orang Bupati yang mempunyai Gelar yang Tertinggi Ya Jadi Gelar tertinggi Sebelum Mereka Masing-masing Pensiun Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa